Halo teman-teman, tahu nggak sih? Sekarang harga pangan di Indonesia lagi melonjak tinggi lho. Pemerintah memberikan beberapa kebijakan untuk membantu masyarakat. Apa aja ya kebijakannya? Pertama, ada bantuan pangan untuk keluarga yang kurang mampu, seperti program Keluarga Harapan atau PKH. Bantuan pangan ini terdiri dari beras 10 kg untuk 22 juta keluarga yang membutuhkan. Kedua, ada bantuan langsung tunai yang disebut BLT El Nino. Rp. 1.200.000 kembali. Dalam utpaya merealisasikan bantuan tersebut, Menko Muhajir terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNVB dalam menangani bencana El Nino. Selain itu, Menko Muhajir juga mengecek langsung ke salah satu desa di Sumatera Selatan, yaitu Desa Jatimulyo I. Untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, selain menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu akibat dampak El Nino, bantuan tersebut merupakan intervensi dari strategi penanganan kemiskinan ekstrim untuk mengurangi beban pengeluaran. Jadi, teman-teman udah tau kan solusi Menko Muhajir dalam menangani kenaikan pangan dan memastikan bantuan itu tepat sasaran? Jangan lupa terus pantau kegiatan Menko Muhajir selanjutnya!